Halo kembali ragi rekan-rekan kali ini saya akan membagikan skema dinamo mesin cuci pengering ini ya dimana ini baru saja selesai saya sepul akan saya bagikan skemanya biar kalian mudah dimengerti ya dan mudah dipelajari oke ini memakai kawat 08 140 yang runningnya terus yang startingnya memakai kawat 0,35 dan untuk jumlahnya sendiri ada sekitar yang ini 135 ada di video saya sebelumnya ya untuk cara menggulung dinamo pengering ini kalian bisa cek di atas ini di video ini sudah ya jumlahnya oke untuk skemanya yang pertama kita akan mulai menggulung untuk starting runningnya ya untuk lilitan pertama ini saya tandai dengan tulisan U1 ini ya ini untuk runningnya yang bagian luar sini ada 4 1,2,3,4 kalau kita gambar skema lilitannya seperti ini ini gulungan yang kecil ini dapat yang lubangnya besar ini ini dan ini nah ini lubang ini dan lubang ini dan arah gulungan yang pertama seperti ini U1 nah ini kita ke atas ini terus keluar disini terus berlanjut ke yang besar ini keluar disini oke seperti ini terus lanjut yang kedua ini yang kedua ini seperti ini kita putar aja ya masuk dari sini keluar disini oke seperti ini ini yang kecil dulu nah seperti ini yang besar yang kecil sekarang ini yang lubang besar ya ada jedanya dua ini lanjut yang besar ini nah seperti ini ini yang kedua ini sekarang yang ketiga ini yang ketiga ini saya putar aja ya biar mudah gambarnya yang ketiga seperti ini masuknya dari sini ini keluarnya disini kita yang kecil dulu masuk dari sini keluar seperti ini nah keluar seperti ini terus yang besar yang ini ini yang kecil ya yang besar masih sama arahnya nah seperti ini keluarnya disini ya terus yang terakhir yang terakhir masuknya dari sini keluarnya disini oke gambarnya seperti ini ini yang kecil nah terus ke yang gelitan yang besar nah keluarnya disini dan keluar di U2 ini oke keluarnya di U2 nah disini ya U2 oke ini lilitan raninya sudah selesai dengan jumlah yang kecil ini kecil 135 yang besar ini 215 ini untuk tipe YYG 80W ya oke 25 ya cukup jelas kan sekarang kita ke yang ini bantunya startingnya atau yang dapat kapasitor ini saya kasih tanda V1 seperti ini ini untuk membedakan pakai spidol merah ini ya nah ini mulainya dari sini dari sini yang besar lubangnya oke seperti ini arahnya juga sama dengan yang ini nah mulai masuknya dari sini V1 kita masuk dari sini dan keluar di sini nah seperti ini ya ini lubang yang besar terus dapat yang ini keluarnya di sini oke setelah ini ini seperti ini keluar di sini sekarang yang ini yang kedua ini saya putar aja nah yang kedua ini arahnya seperti ini masuknya nanti dari sini dari yang besar ini dari yang besar ini seperti ini yang keluarnya juga seperti ini nah arahnya seperti ini ya ini yang ini kecil sekarang yang besar ini sekarang yang besar nah seperti ini oke terus yang ketiga ini yang ketiga arahnya nanti masuknya dari sini dari sini terus keluar di sini oke yang ketiga seperti ini masuk dari sini keluar di sini nah ini lubang yang besar ini lubang yang kecil ini yang besar ini yang kecil oke yang ketiga ini terus sekarang yang besar ini yang besar seperti ini nah keluarnya seperti ini ya oke oke sekarang terakhir yang ini yang keempat ini masuknya dari sini keluar di sini oke saya masukkan dulu dari sini nah keluarnya di sini yang kecil terus yang besar yang ini nah sudah selesai keluar di sini ini keluarnya V2 ini U ini V agar gak bingung ya ini U ini V nah seperti ini gambar skemanya seperti ini terus kita lanjut ke penyambungan kabelnya ini U ya dan sekarang penyambungan kabelnya ya ini V2 dan U2 kita gabung jadi satu ya ini U2 ini V2 digabung jadi satu seperti ini nah ini ini dapat listrik langsung atau dapat termofuse ya ini dapat termofuse nah ini dapat listrik langsung dapat termofuse ini listrik langsung oke yang ini dua ini dapat listrik langsung sekarang yang ini U1 ini yang bagian dalam atau running ini ini dapat listrik dan kapasitor oke ini dapat listrik dan kapasitor nah seperti ini yang ini terus yang V1 ini ini dapat kapasitor seperti ini dapat kapasitor sekitar 5 mikronan ya sekitar gitu kapasitor dinamo pengering nah ini dapat kapasitor seperti ini kalau kalau saya tarik kabel listrik langsung AC 220V seperti ini ya ini kabel AC 220V listrik kabelnya dapat ini ini dapat listrik seperti ini terus yang ini dapat listrik dan kapasitor nah seperti ini dapat listrik dan dikobel dengan kapasitor oke kabelnya seperti ini ya nah ini dapat listrik dan kapasitor ini dapat kapasitor ini dapat listrik langsung dan dapat termofuse nah termofuse seperti ini oke seperti itu saya tutorial dari saya sampai jumpa selamat sampai Hey, Mami!